Intro Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-22 tingkat Kabupaten Luwutara Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung semarak. Ratusan warga Desa Wonokerto, Kampung KB, Kecamatan Sukamaju bersama para penyuluh KB serta pelajar mengikuti jalan sehat. Bupati Luwutara Indaputri Indriyani bersama Sekretaris Daerah Segda Luwutara Abdul Mahfud, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Luwutara Yasir Tabak, serta sejumlah pejabat di jajaran pemerintah setempat ikut berbaur bersama warga mengikuti jalan sehat. Jalan sehat digelar Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Luwutara, dimelihahkan juga penarikan doorprice dan aneka perlombaan diikuti anak-anak dan ibu-ibu, dipusatkan di Kampung KB Desa Wonokerto. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Luwutara Yasir Tabak mengatakan, peringatan Hari Keluarga Nasional bertujuan untuk menciptakan terjalinnya keterpaduan antara mitra kerja dan semua komponen terkait dalam melaksanakan program sosial. Sebagai upaya kepedulian tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera di Luwutara. Untuk membangun keterpaduan tersebut, peringatan Hari Keluarga Nasional yang biasa disingkat Harganas diisi berbagai kegiatan, seperti jalan sehat dan aneka lomba diikuti anak-anak dan ibu-ibu rumah tangga. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Luwutara juga menggelar rapat kerja daerah untuk pencapaian sasaran program KB, untuk memberi semangat baru dalam pencapaian akseptor KB atau revitalisasi program KB dengan permintaan peminat masyarakat PPM. Untuk diketahui target akseptor, baru di Luwutara tahun 2016 sebanyak 5.937 akseptor, di mana pada sampai bulan Agustus telah tercapai sebanyak 3.315 akseptor atau 55,83 persen dari target. Ada pun target akseptor aktif tahun 2016 sebanyak 28.914 akseptor, sedangkan tercapai sampai bulan Agustus 2016 sebanyak 37.615 atau 71,92 persen akseptor. Bupati Luwutara Indah Putri Indriani mengatakan, peringatan Hari Keluarga Nasional di Luwutara bermakna untuk mengingatkan kembali kepada elemen masyarakat bahwa hak anak harus kita penuhi, utamanya sebagai orang tua. Pemenuhan hak anak itu dimulai dari kandungan sampai usia 18 tahun. Menurut Bupati Perempuan Pertama di Sulsel ini, anak usia 0 sampai dengan umur 8 tahun adalah masa-masa kritis atau biasa disebut dengan usia emas. Di usia ini, masa-masa untuk anak mengembangkan potensi dan kreatifitasnya. Sehingga Bupati Luwutara berpesan agar orang tua tidak memaksakan anak pada usia 0 sampai 8 tahun untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Keluarga adalah tempat dalam menjaga bangsa. Termasuknya menjaga anak, karena menjaga anak dalam menjaga keluarga, ya keluarga menjaga bangsa. Dan yang paling penting adalah kenapa usia Ola Kertua atau KPU KPU NKP ini yang menjadi pilihan dengan tempat. Ini segera dengan nawacita pertama, yaitu menghadirkan negara dan kemudian nawacita ketiga, yaitu pembangun yang dihubungkan. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat berinspirasi juga yang lain untuk lebih banyak turun pelapangan, mendatangi masyarakat, mendengar harapan mereka, mendapatkan masukan-masukan dan kemudian kembali, menganakan dan melaksanakan sejauh dengan harapan. Hari keluarga nasional penting diperingati. Namun yang terpenting adalah sejauh mana kita memaknai keluarga, karena sesungguhnya keluarga adalah benteng terdepan dalam membangun sebuah masyarakat dan bangsa. Hakikat keberadaan keluarga adalah untuk menjaga bangsa. Wartawan Koran Seruya, Aksan Hidayat, mewartakan dari Kota Masamba, Kabupaten Utara Provinsi Sulawesi Selatan.